Tidak seperti Rabu lalu, cuaca gunung Telomoyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada kamis yang terlihat cerah. Sehingga perlombaan hari kedua kejuaraan internasional Gantuli Telomoyo Cup dapat digelar. Para atlet pun mempersiapkan peralatan mereka untuk menyelesaikan lomba lintas alam sejauh 55 km ini. Rute penerbangan ini ditentukan menggunakan koordinat tertentu, melewati beberapa tempat ikonis di Kabupaten Semarang. Kejuaraan ini diikuti 37 atlet, dua di antaranya berasal dari Jepang. Selamat menikmati. Para atlet meluncur dari ketinggian lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut yang menjadikan Gunung Telomoyo menjadi landasan gantoli tertinggi di Indonesia. Medan yang menantang, sekaligus indahnya pemandangan alamnya, membuat tempat ini ideal untuk event bersekala internasional. Ini sudah keempat kali. Diharapkan nanti kita ada rencana semakin kita berbesar untuk kompetisinya, di mana saat ini kita sudah masuk ke kalender kejuaraan dari FAI, di mana di sini adalah kejuaraan level 2. Kita mudah-mudahan bisa tembus ke peringkat level 1 untuk kejuaraan di FAI, di mana kita juga harus menyiapkan infrastruktur yang ada. Contohnya jalan di sini yang kali ini sudah rusak. Kalau tidak ada perbaikan, akan semakin rusak lagi di tahun depan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang turut menyaksikan kejuaraan ini sangat mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan gantoli berskala internasional di Jawa Tengah ini. Terkait infrastruktur lokasi yang belum memadai, Ganjar berjanji untuk mengupayakan perbaikan. Saya sebenarnya sudah nyiapin, waktu itu hitung-hitungannya cuma 6 miliar kok. Terlalu kecil itu untuk Jawa Tengah. Maksud saya, kalau itu bisa kita support, ini tidak hanya untuk gantoli, tapi untuk banyak pariwisata. Dengan berpadunya unsur olahraga dan pariwisata ini, diharapkan ke depannya agenda tahunan Telomoyo Cup ini dapat memajukan prestasi olahraga dan juga pariwisata. Ardi Widodo, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!